Bab 957 4 Pemuda Ternama Dari Beijing Mata Diji Berbinar Dengan pengalamannya mengurusi di mal selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa Linggar Group menggunakan sejumlah besar uang untuk menelan seluruh keluarga Faith dalam waktu yang sangat singkat. Artinya mereka sangat ingin membuka suasana baru di bidang catering. Dia tersenyum dingin. Cassius itu hanyalah orang tua baik yang mengandalkan stabilitas, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Dan Aeris hanyalah pemula di bidang pusat perbelanjaan. Seorang wanita yang berasal dari keluarga kecil dan tidak memiliki pendidikan. Tinggi di universitas asing. Menguasai konglomerat besar di usia muda, dia pasti berpikiran pelin-pelan, buta, dan bodoh. Karena mereka telah membeli keluarga Faith, aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Ngomong-ngomong, Linggar Group yang di ibu kota, telan semua aset yang sudah mereka investasikan. Diji, yang telah mengambil keputusan, segera mengangkat kepalanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon keponakannya, Luffy. Tanda hubung. Luffy adalah putra sepupu Diji. Luffy dibesarkan di sisi Diji. Diji membesarkannya sebagai penggantinya. Luffy lulus dari salah satu universitas ternama D-Rice. Gelar Dr. Ganda. Dibalut dengan banyak penghargaan. Selain itu, dia juga seorang yang berpengaruh, ahli tingkat atas. Di usia muda, dia sudah memiliki begitu banyak modal, dan sejak dia kembali ke Tiongkok, dia sudah menetapkan identitas bahwa dia adalah pewaris keluarga Nom. Dia juga presiden keluarga Non. Dia punya nama panggilan di ibu kota. Empat pemuda ternama dari Beijing. Keempat pemuda ibu kota tidak diperingkat hanya karena mereka putra dan putri dari empat keluarga besar. Mereka adalah elit sejati. Eksistensi yang berdiri di puncak semua anak muda di seluruh ibu kota. Paman tertua. Suara seorang pria yang agak lirih terdengar dari telepon. Ini juga salah satu alasan mengapa Diji menyukai Luffy. Dia selalu sangat tenang dan mantap dalam melakukan sesuatu. Aku dengar bahwa Linggar Group telah membeli keluarga Faith. Segera gunakan sumber daya yang ada dan gunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan Linggar Group dengan sekuat tenaga. Di telepon, Luffy berkata setelah jeda singkat. Paman tertua, jangan khawatir, aku akan mengusir Linggar Group ini dari ibu kota dalam waktu sesingkat mungkin. Begitu kata-kata Luffy terdengar, Diji berteriak dengan keras dan lantang. Tidak, aku ingin lebih dari itu. Derang orang dari keluarga kecil selalu jahat dan licik, hanya mencari keuntungan. Meskipun kamu mengusir mereka, mereka akan kembali lagi. Luffy, lalu apa maksud Paman? Aku ingin kamu memimpin orang-orangmu, mulai dari semua nisi, dan telan seluruh Linggar Group untukku. Oke. Tidak ada keraguan. Luffy langsung setuju. Menutup telepon, Diji dengan nyaman berbaring di sofa. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Tok, tok, tok. Ada ketukan di pintu ruang kerja. Diji mengedipkan mata kepada pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitaran itu segera berbalik dan menghilang, dan kepala pelayan itu masuk dengan langkah cepat. Tuan, kantor intelijen kita di Inggris telah mengirimi surat. Diji mengangkat alisnya dan bertanya. Apa ada berita dari pihak keluarga Nicholas? Wajah kepala pelayan itu, sedikit ragu-ragu. Cepat katakan, kenapa kau malah bergumam? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku akan mendengarnya. Kepala pelayan berkata, Departemen Intelijen kita di sana, memberitahu kalau keluarga Nicholas telah binasa. Apa? Katakan lagi. Bab 958 Cloud hanya beruntung. Diji mengira dia salah dengar. Tuanku, berita yang datang dari Departemen Intelijen, mengatakan keluarga Nicholas dimusnahkan oleh orang tadi kenal dalam waktu yang sangat singkat. Tidak hanya di Inggris, tapi semua kekuatan mereka di seluruh dunia. Dalam sekejap, mereka benar-benar musnah. Mustahil. Diji tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Keluarga itu adalah keluarga Nicholas. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka adalah keluarga Inggris kuno. Dengan warisan ratusan tahun, bagaimana bisa dengan cepat bisa dihancurkan? Meskipun terkejut setengah mati, Diji mencoba menenangkan dirinya. Dia memandang kepala pelayan dan bertanya, Aku pernah dengar seseorang bilang kalau keluarga Nicholas punya lebih dari selusin ahli tingkat raja. Siapa mereka? Siapa sebenarnya yang bisa membunuh mereka secara diam-diam dalam waktu sesingkat itu? Kepala pelayan itu menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Sebelum melapor kepadamu, Tuan, aku sudah meminta semua personil kantor intelijen kita di luar negeri untuk menyelidiki masalah ini. Seorang perwira intelijen bahkan meminta rincian organisasi pembunuh internasional. Diji buru-buru menatap kepala pelayan itu. Apa yang mereka semua katakan? Kepala pelayan berkata, jawaban mereka sederhana. Kekuatan yang memusnahkan keluarga Nicholas adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa kita ganggu, kita tidak menenuhi syarat untuk menyelidikinya. Pupil Diji membesar. Tinjunya perlahan mengepal. Dia mengangkat tangannya dan ingin sekali melampiaskan amarah di hatinya melalui kekerasan. Tapi, dia akhirnya menahan. Diji mengulurkan tangan dan menenangkan dadanya, dan terus berkata dengan persuasif. Masalah ini bukan karena aku tidak mempertimbangkannya dengan baik. Ini hanya karena waktunya tidak tepat. Pasti di dalam keluarga Nicholas, ada orang bodoh yang mengacaukan kekuatan mengerikan itu. Kepala pelayan itu juga buru-buru menjelaskan di sampingnya. Benar, Tuhan. Ada banyak, banyak kekuatan di dunia ini yang tidak kita kenal, dan keberadaan mereka merupakan ancaman besar. Selama kita tidak menyentuhnya, musibah seperti ini tidak akan pernah menimpa kita. Diji menghela nafas panjang. Kita dari keluarga non selalu melakukan banyak hal dengan mantap. Kita tahu betul hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan kelompok idiot dari keluarga Nicholas ini. Hal buruk mereka lakukan, hingga menimbulkan kemarahan musuh yang begitu menakutkan. Tidak ada jalan keluar sekarang, kita hanya bisa mundur ke posisi kedua. Diji segera menoleh untuk melihat kepala pelayan itu. Kamu segera pergi dan hubungi keluarga Omen. Beritahu mereka bahwa jika mereka bersedia membantuku menangani keluarga Revengale di ibu kota. Aku akan mengembalikan harta 300 tahun keluarga mereka, Muramasa Blet kepada mereka. Keluarga Revengale berada di ujung tanduk, dan mereka harus memanfaatkannya sebelum keluarga Celika bergerak melawan mereka. Hancurkan mereka sepenuhnya. Diji telah merencanakan selama bertahun-tahun dan akhirnya kesempatan itu muncul sekarang. Seperti yang baru saja dia katakan, dia selalu melakukan banyak hal dengan sangat mantap. Jika tidak ada hal yang pasti, dia tidak akan mengambil tindakan sama sekali. Jadi meskipun keluarganya sendiri sekarang memiliki kekuatan untuk melenyapkan keluarga Revengale, dia akan tetap menggunakan bantuan dari luar. Untuk Cloud, Diji tidak pernah memperhatikannya. Menurutnya, Cloud hanya sedikit beruntung. Dibandingkan keponakannya, itu tidak ada apa-apanya. Bab 959 Elangganda Keluarga Nom Diji berkata dengan suara dingin, ketika keluarga Revengale dihancurkan oleh tanganku sendiri, akhirnya giliran keluarga Omen. Keluarga Non saya akan menjadi satu-satunya keluarga di ibu kota. Ketika waktu itu tiba, hem hem hem. Diji sepertinya telah melihat pemandangan yang indah, bahkan tawanya menjadi sangat menyenangkan. Setelah Luffy menerima panggilan Diji, dia memanggil tangan kanannya. Wakil Presiden Keluarga Non, Tobias Rodin. Meskipun Luffy telah mendengar tentang Linggar Group, dia tidak menaruh perhatian pada kelompok kecil yang baru saja muncul di matanya. Luffy sudah kembali dari luar negeri selama beberapa tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah membuka banyak saluran. Sekarang yang dia lihat, hanya pasar luar negeri. Dia adalah elang dengan sayap dewasa. Dia ingin melebarkan sayapnya dan terbang ke langit biru. Dia ingin meletakkan cakarnya yang tajam, dan paruhnya yang telah diasah. Untuk mematuk seratus perusahaan raksasa dunia di seberang lautan. Di matanya, Linggar Group hanyalah belalang kecil di musim gugur. Biasanya, Luffy paling banyak hanya akan mengirim seorang manajer kecil dari suatu perusahaan di bawah tangannya untuk menangani masalah ini. Tapi karena Diji yang menelpon, yang mana dia cukup jago. Jadi dia memanggil Tobias. Tobias dan Luffy adalah teman sekelas. Dia adalah putra dari keluarga Rodin, sebuah keluarga besar di utara. Mereka berdua kuliah di universitas terkenal di luar negeri dan mendapat gelar Dr. Ganda. Keduanya dikenal sebagai elang ganda keluarga non-tok-tok-tok. Terdengar ketukan di pintu. Silakan masuk. Pintu kantor presiden dibuka. Orang yang masuk adalah seorang pria muda dan tampan. Tobias adalah orang yang sangat halus. Seluruh tubuhnya tak hanya dibalut merek desainer. Dia juga merawat dirinya dengan cermat. Bahkan kukunya dipoles bersih. Tidak ada satupun cacat. Rambutnya sangat rapi. Berjalan mengikuti angin. Seperti model elit perkotaan modern. Mana jernon, kamu punya sesuatu untukku. Luffy tidak ingin membuang waktu untuk masalah ini. Dia membuka pintu dan berkata, Apa kamu pernah mendengar tentang linggar grup? Tobias berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak, setidaknya dalam daftar mangsa kami yang banyak, Kelompok kecil seperti itu belum muncul. Tobias sama dengan Luffy. Target mereka semua adalah perusahaan raksasa asing. Mereka bahkan tidak mengetahui kelompok kecil ini di Tiongkok. Luffy tersenyum. Senyuman dari anggota elit dari kelas atas. Sunyi. Dan juga kepercayaan diri misterius. Baru saja aku menerima panggilan telepon dari ketua, Dia memintaku untuk menangani grup ini. Luangkan waktu untuk menyelidiki detail kelompok ini, Lalu beri mereka pelajaran. Ambil semua industri grup ini. Rebut semuanya. Luffy menatap Tobias dengan tatapan membara. Apa yang keluar dari matanya adalah agresi yang kuat. Mereka adalah serigala. Di wilayah mereka sendiri. Mereka akan menjarah dan memangsa semua mangsanya. Gak masalah. Aku akan menyelesaikan masalah ini dalam tiga hari. Kedua elit sosial itu, Saling memandang sambil tersenyum. Keluar dari kantor Luffy. Tobias segera mengeluarkan ponselnya dan menginstruksikan sekretarisnya beberapa kata. Kurang dari 15 menit. Sekretaris telah menyediakan semua informasi dari linggar grup dengan rapi di depan Tobias. Tobias membuka halaman pertama informasi dan melihat foto Iris. Saat dia melihat foto Iris, Dia seperti melihat secercah cahaya. Bab 960 wanita ini, layak untuknya. Manager umurn, ini adalah dokumen yang baru kami terima. Ini dari sisi markas, tolong lihat itu. Abnerkin mengangguk sedikit. Dia mengulurkan tangannya untuk menerima dokumen itu tapi alisnya tiba-tiba berkerut. Wajahnya sedikit berubah. Hmm. Ketika karyawan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Manager umum, Anda baik-baik saja. Wajah Abner tetap tidak berubah saat dia berkata dengan suara rendah, Gak apa-apa, kamu taruh di atas meja, aku akan melihatnya nanti. Baik. Karyawan tersebut segera berbalik dan pergi, dan dengan santai menutup pintu kantor. Saat ini, Abner perlahan menundukkan kepalanya. Ternyata ada orang yang bersembunyi di bawah mejanya. Seorang wanita dengan riasan tebal dan tubuh yang mempesona. Wanita ini, sekarang memegang benda terpenting Abner. Tangan dan mulut bekerja. Abner sambil menjambak rambut wanita itu, sambil membawa dokumen-dokumen yang diletakkan di atas meja. Wanita di bawah meja itu sedikit tidak senang. Dia bekerja sangat keras, tetapi bosnya tidak melihatnya. Manajer umum, bisakah kamu berkonsentrasi sedikit? Mulutku sakit di sisi ini, kok kamu masih belum keluar, gigiku tersedak. Wajah Abner dipenuhi dengan kebanggaan seorang pria. Pria, keras, adalah kejantanan. Dia juga dengan kasar menyentuh kepala wanita itu. Berkata, dianlah, kamu lakukan pekerjaanmu, aku melakukan pekerjaanku. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, aku akan menemanimu kemal malam ini. Tas 200 juta yang kamu bicarakan, kita beli. Mendengar perkataan tersebut, wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung bekerja keras untuk melakukan pekerjaan tersebut. Abner, sebaliknya, sedang menghirup udara dingin sambil membuka dokumen Linggar Group. Terima kasih.